Saya menyambut baik hadirnya E-Smart TV Selamat untuk E-Smart TV Hanya di Hanya di Hanya di Hanya di Hanya di E-Smart TV Teman kanak-kanak atau TK Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Kota Tasik Malaya mengadakan milangkala TK Pertiwi DWP Kota Tasik Malaya yang ke-52 dan Jalan Sehat Keluarga Bareng Alumni Acara yang digelar pada Sabtu pagi 25 Januari 2020 ini dibuka dengan pelepasan peserta gerak jalan dengan rute Jalan Sutisna Senjaya, Jalan Amat Yani, Jalan Merdeka, dan kembali ke Gedung Galih Prawesti Kepala TK Pertiwi Kota Tasik Malaya, Hajah DDS MPD mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang promosi TK Pertiwi juga untuk menjalin dan membuat wadah ikatan alumni lebih lanjut pihaknya berharap agar TK Pertiwi bertambah maju dan terdepan di Kota Tasik Malaya maksud dan tujuannya ini yang pertama sebagai ajang promosi TK Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Kota Tasik Malaya kemudian juga untuk menjalin atau membuat wadah alumni TK Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Kota Tasik Malaya hasil yang dicapai itu utama untuk kemajuan TK Pertiwi biar bertambah maju dan terdepan di Kota Tasik Malaya kegiatannya kalau dari pagi tadi kan ada kegiatan jalan sehat kemudian dilanjutkan ada acara seremonial sekarang ada hiburan sambil pembagian doang tapi yang penting bukan kegiatannya, yang penting maknanya jadi panitia juga sebetulnya yang tujuan utamanya itu sahiji, ngahiji, kahiji sahiji kita keluarga besar TK Pertiwi kemudian dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan bisa ngahiji hingga akhirnya dengan ngahiji TK Pertiwi akan menjadi kahiji dalam segala hal di Kota Tasik Malaya ini ada yang dari sponsor, para donatur termasuk mungkin dari panitia juga, dari komite kemudian dari Dewa Guru juga ada jadi berbagai, pertama ini dari para sponsor dan para donatur Ketua Yayasan TK Pertiwi DWP Kota Tasik Malaya Jonya Dr. Hajah Eva Arifah Ivan Diksan SIPMSI menjelaskan sebagai TK tertua di Kota Tasik Malaya TK Pertiwi pun harus tetap mempertahankan kiprahnya terutama melaksanakan berbagai program pemerintah dalam meningkatkan gembar mengaji, literasi, PHBS serta ditanamkan sejak dini berkaitan dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan lebih lanjut pihaknya mengajak para alumni untuk terus berkiprah dan ikut mensosialisasikan, membina, dan menata TK Pertiwi TK Pertiwi ini harus tetap ada di Kota Tasik Malaya karena merupakan TK tertua di Kota Tasik Malaya yang sudah banyak kiprahnya mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan TK Pertiwi bisa melaksanakan berbagai program-program dari pemerintah dalam peningkatan misalnya gemar mengaji, literasi, lalu juga PHBS pendidikan hidup bersih dan sehat itu ditanamkan sehingga sejak dini anak-anak sudah dididik berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan keimanan, ketakwaan bukan hanya peningkatan intelektualnya saja kalau kepada alumni untuk terus berkiprah di lingkungan TK Pertiwi artinya ikut mengsosialisasikan, ikut membina, atau menata lingkungan TK Pertiwi Rere, kelas berapa? kelas 1 kelas 1 disini, sininya sama siapa? sama bunda sama bunda, ada cita-citanya pengen jadi apa? jadi dokter makasih ya Alhamdulillah ya perkembangannya lumayan banyak, sudah berani tadinya dia kurang berani, tapi sekarang sudah berani maju ke depan dan juga disini selalu diarahkan ke minat bakat ya jadi anak saya terarahkan gitu jadi kalau misalnya suka seni, ikut seni kalau misalnya suka melukis, ikut melukis gitu lomba-lomba juga disini banyak sekali gitu, ibu gurunya aktif semua harapan saya semoga TK Pertiwi makin maju makin dicintai banyak masyarakat terutama masyarakat Kota Tasik Malaya menyekolahkan anak-anaknya di TK Pertiwi dengan mengangkat tema Simpai Kadedeh Pang Jajah Prasa Milangkala TK Pertiwi DWP Kota Tasik Malaya acara ini pun dihadiri oleh Ketua Yayasan TK Pertiwi DWP Kota Tasik Malaya Ketua PGRI Kota Tasik Malaya Ketua Komiten TK Pertiwi DWP perwakilan orang tua alumni unsur perangkat daerah dan kewilayahan staff dan guru TK Pertiwi serta para orang tua siswa kemeriahan acara pun pecah ketika pemotongan tumpeng secara simbolis Milangkala ke-52 TK Pertiwi acara pun ditutup dengan pembagian door price dan berbagai hiburan Dari Kota Tasik Malaya Jawa Barat Tim Liputan eSmart Media mengabarkan